Intro Halo Sobat, ketemu lagi dengan Denny Channel Jadi siang ini kita lagi mau menuju ke sebuah cafe yang baru dibuka ya Belum lama ini dibuka, ini aku ada di daerah Kota Baru Parahiangan Kita beberapa kali memang kesini Dan seperti biasa nih ikoniknya kalau sudah melewati jembatan kuning ini Kita lurus sudah ketemu sama IKEA Tapi sekarang setelah jembatan kuning itu kita belok kiri lalu belok kanan Intro Nah itu gedung IKEA nya sudah kelihatan ya guys Jadi letak cafe barunya itu tepat berada di belakang IKEA Kota Baru Parahiangan Dan itu kafenya sudah mulai kelihatan ya guys Betul sekali Jadi kita sekarang lagi mau ke Kopi Nako yang baru dibuka di wilayah Kota Baru Parahiangan Dan ini sekarang kita tinggal belok kanan menuju ke parkirannya Akhirannya ini lumayan besar ya guys Bisa merampung banyak kendaraan baik mobil maupun motor Nah seperti ini guys Kopi Nako di Kota Baru Parahiangan Tonton terus videonya sampai selesai Jangan di skip ya Jadi letaknya precis banget di belakangnya IKEA Kota Baru Parahiangan Memang Kopi Nako disini tidak terlalu besar sesuai dengan namanya Warung Nako Mini Lucu ya guys Yuk sekarang kita coba masuk ke Warung Nako Mini Sesuai dengan ciri khasnya Kopi Nako disini terdapat kolam ikan walaupun tidak terlalu besar ya Dan terdapat area tribun juga dua bangunan kaca Walaupun kalau disini bangunan kaca satunya ini kecil banget ya guys Kita datang kesini kebetulan sekitar jam 11 siang guys Jadi kerasa banget ini panasnya Karena mungkin tempat ini atau area ini baru saja dibuka Jadi masih sedikit ya Pepohonan Bahkan belum tumbuh besar Belum tumbuh dengan rindang Dan di kiri kanan dari Kopi Nako ini juga masih banyak terdapat lahan kosong yang belum dibangun Dan itu sebelah sana juga masih ada ruko-ruko yang masih dalam proses pembangunan Masih kosong ya Belum terisi Jadi daerah ini memang masih bisa dibilang masih gersang Dan aku dapetin tempat duduk di pojokan sini nih guys Sementara Dennis nunggu Aku mau order dulu ya Dan ini juga area kasir ya Buat kita order Sepertinya di semua Kopi Nako Ciri khasnya bangunannya seperti ini nih Mbak aku yang non-copi ya Oh yang panas ya Hot sokolat ada Yaudah aku hot sokolat satu Sambil nunggu orderan kita selesai Dennis mau lihat-lihat dulu ya Ke sekeliling warung Nako Mini ini Dan sekalian mau ke toilet juga Dan katanya toiletnya ada di bawah nih guys Jadi kita mau ke bawah Ternyata di bawah ini ada space Ada ruang buat kita ngopi juga Dan ini toilet untuk pria ya guys Dimana di samping toilet ini juga disediakan musola Dan bagusnya Musola antara pria dan wanita disini dipisah Ini musola untuk wanita Dan ini musola untuk pria Dan seperti aku bilang tadi ya Bahwa di bawah ini ada space buat ngopi ya Bahkan lebih adem guys Ada ruangan ber AC juga Jadi aku tadi gak tau langsung naik tangga tribun ya Ke ruang tengah Padahal disini kayaknya lebih asik Nah itu untuk ruangan ber AC nya guys Selesai dari bawah Kita lanjut ke atas Masih penasaran guys Kita lihat bangunan satu lagi ya Di paling atas Dan ini untuk ruangan yang di paling atas Gak terlalu besar ya guys Nah ini lahan kosong yang aku sebutin tadi Sepertinya masih dalam proses pembangunan Gak tau nih nantinya mau dipakai buat apa ya Memang sih view dari atas Keliatannya lebih bagus lagi ya guys Sepertinya akan lebih asik lagi dan nyaman Kalau kita datang kesini sekitar sore Atau malam hari Dan ini minumannya Dennis datang ya Bestsellernya disini Es Kopi Nako Dan ini untuk cemilannya Baru datang nih Kalau kemana-mana gak lupa Dennis pesannya pisang goreng Dan katanya pisang gorengnya enak banget nih guys Karena campuran hazelnut sama kejunya berasa banget Oke guys Sekian dulu review singkat kita ya Dari Kopi Nako yang baru dibuka Di daerah kota baru Parahiyangan Jangan lupa like, komen, dan share Ke teman-teman kalian Buat yang belum subscribe Tolong di subscribe ya Biar aku selalu semangat Kasih informasi seputar Jalan-jalan kuliner dan review hotel Makasih semuanya Bye-bye